Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dilempar bom asap saat menyampaikan pidato di kota barat Wakayama Sabtu waktu setempat. Saat menyampaikan pidato di luar ruangan di kota barat Wakayama Jepang, sebuah benda mirip pipa yang ternyata adalah bom asap dilempar ke arah Perdana Menteri Fumio Kishida. Sempat terdengar ledakan keras dan menimbulkan kepanikan di lokasi kejadian. Namun Kishida berhasil dilindungi pasukan pengamanan dan tidak terluka. Kerumunan orang histeri saat beberapa petugas membekuk seorang pria ke tanah, diduga pria tersebut merupakan pelaku pelempar bom asap yang berhasil diamankan polisi. Insiden ini mengingatkan publik pada peristiwa penembakan terhadap Perdana Menteri Shinzo Abe di jalur kampanye oleh seorang pria dengan senjata rakitan pada tahun lalu.